Dari semua senjata tradisional yang ada di Indonesia, mandau tergolong yang populer. Alasannya karena senjata ini begitu lekat dengan sosok suku Dayak. Mandau bagi kebanyakan orang memiliki pamor juga punya banyak keunikan dan filosofi yang menarik. Jika dilihat dari fisik, mandau merupakan senjata khas dengan kemampuan mematikan. Senjata ini konon juga mengandung kekuatan-kekuatan magis. Sobat Dewel Sinar salah seorang yang berprofesi sebagai pembuat senjata tradisional mandau khas suku Dayak, Kalimantan. Dengan keahlian yang didapat secara turun-temurun dari orang tuanya, Sobat mampu membuat mandau dari berbagai macam ukuran hingga berukuran rasaksa. Dalam membuat mandau, ia juga membuat berbagai aksesori yang melekat di mandau. Khusus untuk kupang dan bagian lainnya, Sobat kerjakan sendiri. Sedangkan bilah mandau dilakukan oleh rekannya. Bahan baku yang digunakan pun merupakan pilihan, mulai dari kayu jeruk, sumpung, dan lainnya yang memiliki kekuatan dan daya tahan. Ditambahkan Sobat saat semua pengerjaan selesai, mandau kemudian dibuatkan berbagai aksesoris. Ini mandau sangat sakral sekali, lengkap dengan aksesoris atau kami bilang orang Dayak ini penyang. Ini untuk menambah kekuatan si pemiliknya. Tidak mudah untuk dikalahkan kalau sudah lengkap dengan aksesorisnya ini. Mandau ini sudah ukuran standar dan mempunyai nilai tingkat sini yang cukup tinggi untuk kelangan orang Dayak di sini. Terutama bagian dari nyaman tarik ikat pinggangnya ini untuk ilmu orang Dayak artinya penangkal roh-roh jahat atau sifat-sifat orang mau jahat sama kita, dia tidak terlaksana. Nah, kalau pun kita sakral kan ini, ini untuk menundukkan lawan ini. Mandau yang dibuat di sini memiliki kualitas tinggi. Harga yang ditawarkan untuk setiap mandau berbeda tergantung pada tingkat kesulitan pembuatannya, baik ukuran hingga nilai seni dari 3 juta hingga 100 juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kelimbatan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.